Meski tidak menjadi operasi wilayah prioritas dalam kasus arus mudik Lebaran Idul Fitri tahun 2023, Polda Kalimantan Timur menggelar apel operasi Katupat Mahakam di lapangan Makobrimo Polda Kaltim. Sebanyak 1.831 personil gabungan telah disiagakan, sebanyak 53 pos pengamanan, 12 pos pelayanan terpadu di seluruh Kalimantan Timur. Budik Lebaran, Budik dan perayaan Lebaran bisa kita amanahkan, baik jumlah personil yang kita apelkan disini ada 1.831, pos PAM itu ada 53, pos Sian dan pos terpadu masing-masing 12. Alhamdulillah Polda Kaltim dan jajaran kita hanya operasi tidak menjadi prioritas seperti Jawa, Sumatera, karena memang pergerakan yang manusia itu berpindah yang sudah disumpli oleh kepentingan 133 juta itu mayoritas di Jawa dan Sumatera. Kita Kalimantan, khususnya Kalimantan, Kalimantan Timur ini banyak masyarakat yang pulang ke Jawa. Jadi kita betul-betul lebih fokus mengamankan rumah-rumah dan tempat tinggal kosong nanti yang ditinggal oleh muli, para pemilik. Fokus pengamanan operasi Zebra Mahakam kali ini adalah rumah kosong yang ditinggal pemudik, setelah kalantas di sejumlah titik seperti Samarinda, Balikpapan dan Penajam Pasar Utara.